Majelis Hakim menyatakan bahwa kuasa pengguna anggaran atau KPA Bantuan Sosial COVID-19 pada Kemensos tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Mantan anak buah Juliari Batubara ini terbukti terlibat menerima suap terkait pengadaan Bansos untuk penanganan COVID-19. Adi Wahyono diwajibkan membayar denda sebesar Rp350 juta sesudah 6 bulan kurungan penjara. Berbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada dakwaan alternatif ke-1 bulan umum. Dua, menyatukan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah Rp350 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana rendah tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan Justice Kooperator yang diajukan Adi Wahyono. Atas pengabulan ini, mantan Kabiro Umum Kementerian Sosial sekaligus kuasa pengguna anggaran program bantuan sosial itu akan menjadi saksi pelaku dan bekerja sama dengan KPK. Komisi Pemerintahan Korupsi akan segera mengeksekusi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara setelah JPU memperoleh salinam putihkan putusan. Perkara dari terdakwa Juliari telah berkekuatan hukum tetap setelah Juliari dipastikan tak mengajukan banding. Jurubicara KPK Ali Fikri hingga kini belum dapat memastikan pemilihan lapas tempat Juliari nantinya menjalani masa tahanan. Setelah kami menerima petikan putusan dari pengadilan negeri Jakarta Pusat maka akan menyerahkan berkas perkara ini kepada Caksa Eksekutor di KPK untuk pelaksanaan eksekusi atas putusan dimaksud. Terima kasih telah menonton!